Intro Aksi penjurung kucing ras milik warga Jalan Nusa Indah Komplek Perubahan Inkorba Kelurahan Cama Gok 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 Bulek kecamatan Mandiangin Kota Selengkota Bukit Tinggi terjadi sekitar pukul 14 lewat 25 waktu Indonesia Bagian Barat pada hari Jumat lalu Di rekaman kamera CCTV, dua orang pelaku dengan mendari sepeda motor melihat kucing caranya sedang tidur di bawah mobil Setelah memarkirkan sepeda motor dengan posisi bersiap untuk kabur pelaku terlihat mengendap ke bawah mobil dan mengepung kucing berwarna bulu putih yang ada di bawah mobil yang diparkir di halaman depan rumah Hanya dalam waktu beberapa saat saja pelaku berhasil mengambil dan langsung bawa kabur kucing curiannya Pasang Ujan dan Lucy, Hermi Wita, pemilik kucing saat ditemui di lokasi kejadian menyebutkan kucing bernama Uti yang dicuri pelaku merupakan kucing persia berjensi kelamin jantan berusia 8 bulan Mereka baru mengetahui kucing yang hilang dicuri orang setelah melihat rekaman kamera CCTV Sebelum melakukan aksinya, kedua pelaku diduga sudah melakukan pengintaian Pelaku memanfaatkan rumah korban yang berada di lokasi yang sepi dan jarang dilewati orang Sementara saat melihat rekaman detik-detik pelaku mengambil kucing Lucy mengaku geram dan marah pada pelaku Aksi pelaku yang merenggut kucing secara kasar menurut Lucy memperlihatkan pelaku bukan merupakan penyayang binatang Pelaku diduga mencuri kucing bukan untuk dipelihara tapi untuk dijual kembali Menurut Lucy, sekor kucing ras persia jantan seperti miliknya ini laku dijual sarga 2 juta rupiah Tapi biasanya kalau dipanggil Uti, Bron sama yang ini satu kan, si Bron, nah dia datang Tapi waktu itu hari itu dipanggil cuma si Bron, Bron, Bron aja yang datang, si Uti enggak ada Teringat kan ada CCTV, nah dilihat CCTV, tahunya dicuri kucingnya itu Si Uti itu matanya putih, dia takut itu sama panas, jadi itu makanya di bawah mobil dia Kasus pencurian kucing ini sudah dilaporkan pemilik kepada polisi Setelah menyebarkan video rekaman CCTV yang memperlihatkan wajah kedua pelaku, korban juga menyebar foto-foto kucing Dan ciri-cirinya ke berbagai grup media sosial penyang kucing dan satwa Sambil berharap kucing yang dapat segera ditemukan Dibu Kitinggi, Wais Kumbang, Ainews melaporkan